oke guys, sekarang ini aku dan wife kita akan sampai di Kyoto Station dan tadi aku dah redeem aku punya jet-up bus nanti aku akan cerita lebih lanjut pasal punya jet-up bus tu dan train yang aku ambil ni adalah train Shinkansen Hikari yang mana akan straight pergi ke Tokyo Station oke, nanti dah sampai sana nanti aku akan update lagi selamat menikmati Lanyo Terima kasih telah menonton! 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 macam sofa ini aku tak sure nak ada nama spesifik dia ke ini boleh jadi katil juga kot boleh jadi tilam juga dan inilah dia punya tilam ok lah kan not bad dan TV dia aku tak tahu kenapa ada kat bawah tu ini ada tingkap kecil then ya dia bagi aircon ataupun heater sekali dan the best part pasal dia punya aircon ni aku suka dekat dia punya ni sambungan ni kan sambungan ni memang sangat kemas babe aku suka betul daripada dekat Kyoto sorry daripada dekat Osaka dia punya pattern sama je lebih kurang eh dekat Malaysia ada ke macam corong-corong macam ni aku rasa tak ada kot eh yang ni cantik kemas kan haa ok yang ni ada view alamak kita tengok view dia gelap lah eh ada view gelap nanti esok pagi ke aku boleh tunjukkan ini ada ruang penyimpanan barang-barang juga ok ada futon ok ni nak ada hang-hang nak buat ada apa nama ni tu vacuum ada hang-hang nak gantung-gantung baju bila dah basuh nanti kita tutup balik so yang ni pintu ni boleh tutup lah so tak adalah nanti kalau aku masak ke dia punya bau masuk dekat sini kan tak cantik lah ok dia missing keep boleh lah walaupun ada macam dia macam tak tak berapa nak bersih sangat kan tapi ok lah boleh lah dia tak berapa nak bersih sangat macam yang dekat Osaka dan Kyoto tu perfect licin yang ni kurang sikit yang tu ada kotor-kotor sikit kan tepi tu tak harap sikit kan dia tak berapa nak clicky sangat ok jom kita tengok dia punya ruang toilet pulak yang ni kita pukar lampu tada ok sini ada c-key dan c-key nak gosok gigi ke warna muka kan ok alright yang ni ok lah berksih lah juga ok alright jermin pun jermin pun ok ok not bad not bad not bad ada club ini ada dia punya dia punya apa punya dot udara ada heater ni ada bagi sekali dengan mesin basuh ini penting sebab aku dan wife kita duduk macam ni lama kan lebih daripada seminggu so memang kena basuh baju sendiri tak perlu nak spend-spend duit dia membazir duit nak pergi laundry apa semua so dia pernah disediakan ini apa nama ni detergent detergent attack detergent untuk basuh baju so ini dia punya bidet bidet dia sama macam yang kan usahakan duit Kyoto automatik nak cebuk tekan saja button ni nak flash macam biasa lah korang buat tak tahu pula nak flash macam mana kita tengok dia punya shower begitu aku tak geti pakai pintu full ni ok ini dia punya ruang shower almost the same ok macam yang ada dekat Osaka ok dia ada dia punya penyedut pemanas kat situ ada ruang nak sangkut baju ke nak sangkut towel ke boleh ada dia punya shower sabun sabun lepas ini dia punya heater dan ya ini dia punya nak buka air panas ataupun nak buka air sejuk lah ada ceku min ok nak berkubang dalam tu boleh sangat-sangat ok aku rasa basically itu je lah ok AirBnB yang ada dekat Toshima ni harga satu malam lebih kurang RM414 memang mahal kalau korang nak cari AirBnB yang aku boleh katakan agak special macam ni dekat Tokyo memang harganya agak tinggi kalau korang nak dapat yang murah boleh ok dekat tengah-tengah bandar Tokyo ataupun jauh sikit tapi ruangnya mungkin sempit ok memang tak sesuai lah untuk aku yang untuk aku dan wife yang bawa barang yang banyak ni macam ni guys ok ke tak kalau korang nak tahu pasal listing AirBnB Toshima ni boleh tengok dekat ruangan description aku akan nak aku akan letakkan link kat bawah tu so sekarang ni aku dan wife nak berehat kejap ok kalau rajin kita orang akan keluar kalau tak rajin kita orang lepak-lepak chill-chill ok lepas tu tidur lepas tu esok kita sambung dengan aktiviti nak tahu apa teruskan menonton video ni sampai habis selamat menikmati ok guys sekarang ni aku dan wife kita orang berjalan-jalan di kawasan Harajuku ok dan hari ni berapakan hari Christmas dan memang ramai betul yang keluar berjalan-jalan kat area sini kita orang tak tahu nak pergi mana sebenarnya just randomly jalan ok memang best banyak kedai-kedai butik-butik contohnya macam New Era Supreme ok babe kat kawasan Harajuku ni lah eh donor kebab wrap large one large one yeah that one is donor kebab medium terima kasih terima kasih last bite last bite last bite okay aku berada sekarang ni dipanggil Shibuya Stream lepas tu aku pergi tahun 2019 baru siap kalau tak silah go kat sini ada macam macam cafe lah ok butik lah sampai ke Shibuya tak sah kalau kau hantar ni lintas dekat Shibuya Crossing ni ramai gila orang terima kasih selamat menikmati 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 boleh guna selamat menikmati 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 ok guys petang ni aku nak pergi makan satu lagi dekat tempat ramen halal dekat kawasan Tokyo ni kalau korang pernah ingat aku pernah makan dekat Osaka nama dia lah ramen Honolulu rupanya ramen Honolulu ni dia orang ada buka satu lagi cawangan di Ebisu so sekarang ni aku dah sampai dekat Ebisu Station aku nak jalan kaki pergi ke ramen Honolulu yang berdekatan dengan station ni jok terima kasih 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 ok guys ok guys sekarang ni aku ada dekat kawasan Asakusa dan seperti mana yang korang nampak kat belakang ni ada Tokyo Skytree haa nampak tak dia malam-malam memang cantik eh siapa-siapa yang ada datang ke kawasan Asakusa ni korang boleh lah bergambar dengan berlatak belakang kan Tokyo Skytree ni memang nice bit malam-malam dia bercahaya macam ni lah waktu siang tu tak terima kasih paru-bip 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 terima kasih